Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kebun Tani Semoga yang menonton channel Kebun Tani Tetap diberi kesehatan Dilancarkan dalam rejekinya Walaupun sekarang masih masa P Walaupun sekarang masih Masa PBKM Jangan patah semangat Tetap mencari rejeki Nah disini Kebun Tani Akan menjelaskan Mana singkong yang Bisa dikonsumsi Dan mana singkong yang tidak Bisa dikonsumsi Nah kalau singkong yang bisa dikonsumsi Atau biasa disebut dengan singkong roti Nah singkongnya jenisnya seperti ini Nah ini jenisnya seperti ini Batangnya juga warnanya seperti ini Nah disini Nah disini hanya menanam sedikit Karena Hanya untuk konsumsi Pribadi guys Hanya untuk konsumsi Pribadi Jadi hanya Menanam sedikit Di lahan Pinggir Pinggir tanggul ini Di lahan Pinggir irigasi Memanfaatkan Memanfaatkan Lahan Lahan kosong Ditanamin Singkong Yang bisa dikonsumsi Jadi bisa untuk cemilan Nah Seperti ini Seperti ini Singkong yang bisa dikonsumsi Singkong roti Nah kalau untuk singkong yang tidak bisa dikonsumsi Nah sebelahnya itu Nah ayo Nah ini Ini tidak bisa dikonsumsi ini Ini hanya bisa jadi aci guys Bisa jadi aci aja ini Ini namanya singkong Thailand KSSA ini Nah jenisnya kan sudah berbeda ini Jenisnya sudah berbeda dari Batang Dari Daunnya Sudah beda Kayak batangnya ini kan kalau singkong Roti yang enak kan seperti ini Nah ini warnanya seperti ini Nah ini sudah berbeda Sangat berbeda sekali ini Pokok Kalau membedakan ya ini Dari batangnya Dari Daun-daunnya sudah kelihatan Dari Warnanya juga Warna singkongnya juga Beda Nah kita Kokeli Kita Kokeli Dipatahin Nah nanti Sampai rumah kita Rebus Jangan lupa Di subscribe Channel Kebun Tani Pokok jangan sampai Salah Memilih Singkong Roti Atau singkong Yang tidak bisa Dikonsumsi Sepertinya cukup Jangan lupa Like Subscribe Channel Kebun Tani Nah Sampai jumpa lagi Di channel Kebun Tani Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi